Pemirsa pemerintah memastikan kepindahan aparatus sipil negara atau ASN termasuk pegawai negeri sipil PNS dan TNI Polri ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara pada Juli 2024. Imbas dari pembangunan Ibu Kota di Kalimantan harus disikapi para PNS untuk pindah meskipun berat dengan berbagai macam pertimbangan. Imbas dari pemindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan menjadi kekhawatiran sejumlah pegawai negeri sipil lantaran berbagai macam pertimbangan. Salah satu ASN saat diwawancara dengan TVMU mengatakan dirinya mendukung pembangunan IKN di Kalimantan. Meski begitu saat ditanya perihal pemindahan dirinya enggan untuk pindah dengan beberapa pertimbangan seperti faktor keluarga dan jarak yang cukup jauh. Sejauh ini sih kalau yang boleh memilih saya memilih untuk tetap gitu ya kalau bisa tetap di Jakarta ya dengan pertimbangan juga secara lahir bisa sudah disini juga gitu ya. Dan yang saya kira juga kalau saya tidak salah pertimbangan yang terakhir juga itu jadi nanti untuk ASN yang ditempatkan di Kota yang baru ini itu lebih ke angkatan-angkatan muda ya. Jadi apa ya mungkin dari generasi idet ya mulai akan di ini yang pertama makanya tahun ini kan pemerintah recaranya akan merebut cukup besar ya. Bahkan berbesar ya sepanjangnya saya tahu jumlah ASN yang ingatkan di rebut di tahun ini tuh berlipat-lipat jauh besar memang katanya untuk fokus penempatan di IKN nantinya. Ya mungkin juga melihat dari hasil survei, kata-kata mungkin mayoritas ASN yang ketika disurvei itu lebih banyak memilih untuk tetap stay di tempatnya sekarang begitu. Ya sebandingnya saya tahu sih dari teman-teman sesama PNS, kata-kata memang kalau bisa saya bagi dua gitu ya. Kalau yang angkatan muda, artinya golongan milenial awal gitu, bukan milenial yang ujung, milenial awal sama generasi yang isi gitu ya, itu mereka cenderung nggak masalah. Atau juga terutama bagi pegawai-pegawai yang masih belum berkeluarga, itu juga termasuk yang sedangnya nggak apa-apa, mereka sih senang aja bahkan mereka bilang pengen banget, pengen tahu gitu juga. Pengen suasana baru, tantang baru gitu. Nah sebaliknya yang mostly memang kalau yang sudah berkeluarga mungkin seperti saya, ya pertimbangannya itu tadi. Ya kayak misalnya sekolah anak gitu. Banyak banget yang harus ditinggirkan gitu. Karena kan kita pindah nggak kita sendiri nantinya begitu ya. Ada pasangan kita juga yang juga mungkin sudah di karir gitu ya. Anak-anak sekolah pagi ya kok anaknya banyak juga gitu ya. Jadi lebih ke, mungkin memang misalnya nggak ada alasan yang secara, maksudnya secara wensi, tapi lebih ke, misalnya bisa berimak domestik lah ya. Seperti diketahui pemerintah akan memindahkan 3.246 aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tahap pertama. Secara bertahap pemindahan tersebut akan dimulai pada bulan Juli hingga November 2024 mendatang. Kor Ariski memberitakan.